Intro Kelompok militan Gaza tentunya tidak dapat dipandang sebelah mata oleh pasukan militer Israel Sebab beberapa hari yang lalu, General Israel mengaku heran Dengan serangkaian serangan ribuan roket yang dilancarkan oleh pasukan hambas di Gaza Dengan rangkaian serangan roket oleh pasukan militan terhadap wilayah Israel beberapa hari ini Membuat kekhawatiran tersendiri bagi Israel Sebab ribuan roket yang pernah diluncurkan untuk mengenai target sasaran pada wilayah-wilayah vital di Israel Telah mendembus sistem pertahanan udara Israel Di sisi lain, ada pun kecepatan kelompok militan di Gaza, Palestina Dalam menembakkan ribuan roket ke wilayah Israel Telah membuat seorang General Militan Sionis heran Sebab militer Sionis mencatat sudah sekitar 3.000 roket ditembakkan sejak pertempuran pecah pada Senin pekan lalu Komandan garis depan Israel, Mayor General Ori Gordon mengakui bahwa negaranya menghadapi tingkat serangan roket tertinggi Yaitu roket-roket dari Gaza ditembakkan oleh beberapa kelompok militan termasuk pasukan Hamas dan jihad Islam Palestina Dia mengatakan sekitar 3.000 roket sudah ditembakkan ke Israel Dan serangan tersebut melampaui kecepatan selama eskalasi pada tahun 2019 Dan selama perang tahun 2006 dengan Hezbollah Libanon Ada pun pernyataan Gordon yang dilansir AFP pada Senin 17 Mei 2021 ini Memberikan grafik kepada wartawan dengan data roket yang ditembakkan ke Israel di tahun-tahun sebelumnya dan sekarang ini Selama eskalasi pada November 2019 antara tentara Sionis dan kelompok jihadin Islam Palestina sudah 570 roket ditembakkan dari Gaza menuju Israel Selama 3 hari dan tentunya perbandingan serangkaian serangan militan Gaza jauh semakin meningkat terhadap Israel Sementara itu dalam perang tahun 2006 dengan Hezbollah Libanon yang didukung Iran Total 4.500 roket ditembakkan ke Israel selama 19 hari Sementara itu di sisi lain dalam lansiran sumber media informasi terkait Sempat menanyakan apakah kecepatan serangkaian serangan roket sejak Senin adalah yang tertinggi yang pernah terjadi di wilayah Israel Namun Gordon menjawab bahwa tidak hanya setuju sebab serangkaian serangan tersebut berdasarkan apa yang telah dipresentasikan itu Sementara itu ada pun serangkaian serangan militan Gaza dengan ribuan roket yang telah diluncurkan terhadap sistem pertahanan Israel Dan kemampuan roket tersebut menembus sistem pertahanan mereka Israel mengklaim jika sistem pertahanan Iron Dome berhasil mencegat 90% roket dan rudal yang ditembakkan dari Gaza Meski demikian ada beberapa roket dan rudal yang lolos dan menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa terhadap Israel Eskalasi selama seminggu dipicu oleh kerusakan di Yerusalem Timur yang dicaplok oleh Israel Dan telah menyebabkan korban jiwa di jalur Gaza yang berpenduduk padat meningkat menjadi 193 orang hingga saat ini Dan menjadi 10 orang di Israel Pasca penyerangan bertubi-tubi antara kedua negara tersebut Wikipedia sosial dihebohkan dengan pernyataan bahwa suara Yahudi untuk perdamaian Jewish Voice for Face Sebuah organisasi di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa Amerika Serikat berkontribusi atas penyerangan Israel terhadap Palestina saat ini Suara Yahudi untuk perdamaian mengeluarkan surat tuntutan agar pemerintah Amerika Serikat menyetop aliran dana untuk membiayai Israel Sementara itu, menurut kutipan salah satu sumber media informasi terkait bahwa situasi yang semakin memanas di wilayah Timur Tengah antara Israel dengan Palestina saat ini Mengutip pernyataan untuk semakin memperjelas bahwa ada dukungan besar terhadap Israel Ada pun pernyataan tersebut Amerika Serikat terlibat dalam semua ini Amerika Serikat mengirim dana sebesar 3,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 54 triliun setiap tahunnya untuk membiayai militer Israel Selain itu, Amerika Serikat juga melindungi Israel dari tanggung jawab di PBB Tulis mereka dalam surat itu sebagaimana kutipan media informasi pikiranrakyat.com dalam laman resmi Jewish Voice for Face pada 17 Mei 2021 ini Apapun yang kita dengar dari pemerintah Joe Biden atau anggota Kongres Yang jelas ini bukanlah pertempuran yang seimbang Antara dua pihak yang terjadi adalah ketimpangan kekuatan antara militer Israel dan Palestina Israel masih terus menggempur Palestina sampai saat ini Sejak serangan pertama dilakukan tujuh hari yang lalu Sementara itu, di sisi lain, melansir laporan Al-Jassir Israel melakukan serangkaian serangan udara terhitung sebanyak 55 kali pada Senin 17 Mei 2021 pagi Serangkaian serangan mematikan itu telah menewaskan 42 warga Palestina dalam waktu 24 jam Dalam serangan yang telah dilakukan selama sepekan terakhir Israel total telah membunuh 192 warga Palestina Sebanyak 58 orang, diantaranya adalah anak-anak dan 34 lainnya wanita Sementara itu, Israel mengklaim serangkaian serangan mereka hanya menargetkan anggota-anggota Hamas Namun kenyataannya banyak warga Palestina yang menjadi korban Selain itu, serangkaian serangan Israel saat ini merupakan bagian dari upaya mereka menghusir warga Palestina dari Yerusalem Yang diklaim sebagai ibu kota mereka Namun sebelum menggempur Palestina dengan serangan udara Israel melakukan pengusuran paksa terhadap warga Palestina di kawasan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur yang saat ini telah digempur oleh Israel Sementara itu, Israel menggunakan cara-cara keras dalam melakukan pengusuran seperti penembakan peluru karet dan meledakan granat kejut Tentunya dengan aksi barbaran tentara Israel terhadap warga atau masyarakat Palestina saat ini Telah menjadi perhatian media dunia internasional Dan hingga pengecaman terhadap aksi pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel Sebab tentara Israel melakukan penyerangan terhadap warga Palestina yang sedang melakukan ibadah sholat isa Dan sholat tarwe pada 10 malam terakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih.